I've seen a lot of change, been through a lot of days. Sesi atau panel sebelas ini adalah panel terakhir. Pana sebelas ini kita akan membahas menanggi pendidikan HAM, transformasi konflik, dan partisipasi komunitas. Sudah Mas Budi, Mas Budi ini akan bicara atau membahas tentang refleksi pendidikan hak sasi manusia, demokrasi, resolusi konflik, dan lingkungan. Mas Budi merupakan alumni LBHI, KRHN, dan punya banyak sekali pengalaman memfasilitasi training tentang HAM, demokrasi, dan juga lingkungan. Sepertinya saya akan langsung saja, saya akan berikan ruang refleksinya yang pertama kepada Mas Budi. Atas kesempatannya untuk datum dan ekuitas. saya ingin menyampaikan bahwa saya minta maaf kalau apa yang akan saya sampaikan itu membuat teman-teman yang ada di sini tersinggung. Karena aku tidak, bukan itu tujuan saya dengan tulisan. Karena tulisan ini sederhana saja. Oke, saya langsung mulai saja. Jadi, inti dari apa yang ingin disampaikan adalah bahwa sudah saatnya pendidikan HAM, demokrasi, resolusi konflik, dan lingkungan itu di-blended. Kenapa? Kenapanya nanti akan terjawab kemudian, tapi yang penting itu dari filosofi, dasar bijakannya. Pertama, saya meyakini bahwa HAM itu sangat penting. membuat orang itu sadar atau menjaga kesadaran sekaligus pengetahuan manusia. Itu nilai HAM itu bagi saya dasar bijakannya itu. Lalu, demokrasi bagi dasar bijakan apa yang penting sebenarnya? Demokrasi bagi saya adalah prinsip yang elegan, yang penting dalam kaitannya bukan secara individu. Kalau HAM itu secara individu, demokrasi ini lebih dalam bagaimana menyikapi hubungan interaksi, baik yang sama maupun yang berbeda, dengan nilai-nilai HAM, dengan nilai kekerasan. Itu intinya, demokrasi sama sekali tidak menyarankan adanya kekerasan. Dua nilai yang bisa saling berkait. Yang ketiga, sustainability. Kalau saya bahasa Inggris, biasanya Sandra yang tersenyum. Meski ada salah. Saya menerjemahkan sustainability sebagai kelestarian. Kelestarian lingkungan dengan antropocentrism, itu ibarat suami istri. Sehingga hak asasi, nanti di sini silahkan Mas Saudara dari Komnas mengeritik pandangan saya, yang bagi saya, hak asasi manusia itu sangat antropocentris. Karena basisnya itu hak manusia ilayang. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus memiliki pasangan yang ideal. Saya menyebutnya iya, tanpa sustainability hak asasi, ini akan kebablasan dalam pengetahuan perilakunya, behaviornya terhadap lingkungan hidup. Yang keempat adalah, yang ingin saya lihat sebagai satu kesatuan, kedepan kalau kita mau mengadakan training adalah, bahwa resolusi konflik itu sesungguhnya tidak bisa kita lakukan tanpa terlalu ukur yang sejarah dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, pijakan dasar ini bagi saya, hal yang secara filosofi merekatkan. Argumentasinya apa? Kenapa perlu di-blend? Ada argumentasi sosial politik ekonomi. Sebenarnya itu sosial politik ekonomi. Benar, ini sosial politik ekonomi. Pertama, gagasan ini memang dalam konteks Indonesia, bukan negara lain. Karena realitas politik bagi saya, ini menurut saya, mungkin pandangan ini yang mungkin banyak orang yang tidak setuju. Realitas sosial politik saat ini itu memang kurang mendukung tubuh, suburnya nilai-nilai HAM dan demokrasi. Artinya banyak kasus, banyak apa-apa yang memang menghambat, apakah itu hak berekspresi, apakah itu right to move, hak-hak berpikir dan berekspresi yang kalau menurut saya memang ada beberapa. Yang kedua, dalam budaya bangsa di negara kita ini, pendekatan nilai kekerasan belumlah benar-benar menjadi pegangan bagi semua kelompok. Artinya banyak kekerasan baik verbal maupun nonverbal, baik struktural, kekerasan struktural, kekerasan langsung, kekerasan kultural itu masih dibenarkan menjadi sebuah budaya. Dibenarkan dalam tanda kutip. Yang argumentasi sosial politik ekonomi lainnya adalah bahwa nilai-nilai yang bersifat universal masih sering berhadapan dengan nilai-nilai kultural dengan tekanan dengan bingkai yang kurang produktif. Artinya tidak semakin membangun kesadaran bagaimana kita menjadi bangsa yang semakin pro pada nilai-nilai kekerasan dan kesadaran yang berbasis pada nilai hak dan demokrasi. Konteks, kalau dalam kita petain, problem sosial politik ekonomi itu, dalam perspektif analisis early warning system atau SISPERDI, SPD itu bukan gelar saat dana pendidikan, tapi sistem peringatan dini atau early warning system, dalam analisis atau dalam perspektif resolusi konteks, dan dalam perspektif pasca konteks, kita bisa membaca secara berbeda terhadap problem sosial politik ekonomi. Misalnya, saya mencoba membangun dalam triangle. Bagi saya, demokrasi yang sedang berkembang ini dipraktekan secara ala kadarnya. Artinya kadang demokrasi jalan, kadang enggak. Dan yang kedua, biayanya sangat tinggi. Dan ini saya berpikir sudah banyak kasihan tentang biaya dan sebagainya. Walaupun ada argumentasi mengatakan biaya tinggi itu relevan dengan hasilnya, dan sebagainya. Tapi dalam negara yang miskin seperti kita ini, saya pikir itu perlu dipertimbangkan memang bagaimana bisa lebih efisien. Yang kedua, kondisi seperti itu terjadi, didukung oleh kondisi sosial ini menurut saya, negara ini memiliki rakyat yang sedang berhadap-hadapan. Saya membahasakan social cleavage yang terbelah. Jadi kalau dulu itu ada cekong kampret, cekongnya sudah jadi kata, kampretnya sudah jadi apa, enggak tahu. Tapi sekarang menjadi mengeras antara pro dan kontra kekuasaan. Dan ini menurut saya ke depan sangat berbahaya kalau terus dibiarkan dan pemerintah tidak memperhatikan secara serius. Karena dalam analisis saya dengan teman-teman, kalau praktek demokrasinya itu tidak sungguh-sungguh berkembang dengan baik dan kondisi masyarakatnya terbelah, maka akan menghasilkan simbiotik transformasi masyarakat yang predatory. Predatory social transformation. Jadi antara satu dengan yang lain saling memakan, bukan saling sintetik, tapi saling memakan. Yang kuatlah yang benar. Yang ketiga, ekonomi masih sejak zamannya Ibu Sandra diwalhi dulu, itu sekarang masih hanya ekstraktif dan ditambahi berbasis. Dan irisan-irisan antara tiga hal ini melahirkan hal-hal yang buruk. Kalau itu terjadi. Kalau dalam konteks analisis EWS, kita selalu berasumsi ini semua terjadi. Dalam perliwarning kita akan membayangkan yang terburuk. Kalau semua terjadi beririsan, intinya paling terburuknya kira-kira apa? Kalau ekonomi ekstraktif terjadi, terus kemudian demokrasi juga tidak berkembang dengan baik, maka ini akan memuncurkan bukan hanya landlord atau warlords. Bagaimana yang kuat memangsa yang lemah dalam pengertian berbasis ekonomi. serangan-serangan yang terhadap aktivis NGO, kayak Harris dan sebagainya, itu gambaran memang dia sedang berjuang melawan warlords berbasis sumber daya ekonomi. Kalau ekonomi ekstraktif yang berbasis hutang ketemu dengan sosial climate, itu akan terdorong atau mendorong penderitaan, tapi alienasi masyarakat terhadap ekonomi politik. Ini asumsi-asumsi. Kalau begitu, bagaimana cara melakukan? Berbeda kalau analisisnya RK, resolusi kontrak, maka mengasumsikan cara sampai terjadi, bagaimana bisa direlosi, resolusi sebelum terjadi, krisis yang sebagai koridor melahirkan kekerasan terbatas, maupun kekerasan struktural. Itu selain argumentasi sosial politik, juga argumentasi substantif. Argumentasi substantif ini lebih pada di dunia ini yang nggak kapitalis. Sistem kapitalis nggak bercokol. Baik negara Cina, Rusia semua sudah nggak ada. Kecuali mungkin di negara Amerika Latin yang presidennya sosialis. Tapi itu pun saya nggak yakin. Dalam konteks seperti itu, maka dalam konteks pertarungan kapitalis global, antara kapitalis itu sejak dulu sudah berperang. Dulu Belanda sama Amerika berperang memperebutkan privat. Di negara lain juga terjadi perebutan-perebutan. Dan dalam konteks ini, maka penting bagi kita bahwa nilai-nilai HAM yang kita yakini, prinsip-prinsip demokrasi yang kita dorong untuk berkembang, dan aspek-aspek pelestarian lingkungan harus diletakkan dalam perspektif kritis. Perspektif kritis ini yang saya bayangkan adalah bahwa yang menggunakan HAM dan demokrasi sebagai perisai, bukanlah aktivis, bukanlah komisi komisioner seperti Ibu Sandra dan sebagainya, tapi sesungguhnya juga digunakan oleh kaum kapitalistik. Dengan asumsi seperti yang dikatakan oleh Josoros, bahwa negara demokrasi dan demokrasi dan asasi itu prinsipnya akan mendorong dan lahirnya masyarakat yang terbuka. Masyarakat semakin terbuka itu sangat disukai oleh pangsa pasar negara-negara kapitalis. Karena semuanya produksi barang dan jasa bisa masuk dengan argumentasi yang melatar belakangi sistem kapitalistik. Artinya kebebasan untuk berdagang, kebebasan. Dengan basis-basis itu yang mendorong saya mengasumsi. Kalau kita tidak kritikal, maka kita hanya menjadi konsumen. Petita demokrasi yang hanya menjadi konsumen. Yang kedua, ini berdasarkan pengalaman praktek. Praktek demokrasi itu akan efektif kalau dia berada dalam koridor yang cenderung damai. Karena kata damai itu mungkin menjadi berdepan. Ketika demokrasi itu berada dalam ruang-ruang konflik kayak di Maluku, di mana dia tidak akan pernah mampu untuk mengekspresikan dirinya. Bahkan dia mantap. Kalau ngambil contoh sekarang, banyaknya kasus-kasus kriminalisasi terhadap petani, masyarakat, dan sebagainya. Ketika mereka menggunakan HAM dan demokrasi sebagai perisek, seolah-olah kita tidak melihat kehadirannya. Tidak berfungsi. Artinya apa? Ada ruang-ruang yang memang kita ini tidak bisa hanya bicara ngomong HAM, atau kasih, dan sebagainya. Ketika ruang-ruang itu sendiri tidak berkembang. Maka pandangan-pandangan tentang pendekatan rusian dibanding lokean, mungkin juga komunal, itu seringkali kebentur terhadap tembok. Oleh karena itu, di sinilah perang sebenarnya, ketika kita ngomong resolusi konflik bagian C. Resolusi konflik adalah membuka ruang koridor itu bekerja kembali, sehingga HAM dan demokrasi bisa berjalan. Untuk wilayah-wilayah yang sedang. Kita ngasih contoh malu, dan sebagainya. HAM itu kan berkembang kemudian, sampai ada yang mengatakan hak atas lingkungan hidup adalah generasi ketiga. Tapi basisnya tetap, HAM itu memang berangkat dari filsafat individual. Maka dia sangat kuat bagaimana melindungi seseorang. Sehingga di-cover demokrasi dalam konteks generasi. Oleh karena itu, maka lingkungan itu menjadi argumentasi. Kalau dalam sumber konflik itu, sumber konflik itu kepentingan, dengan interes apapun. Faktor struktural, faktor nilai, faktor data. Jadi basisnya adalah pentingannya seperti apa. Tapi nilai-nilai di luar inilah yang penting bagaimana. Karena itu, ketika HAM, demokrasi nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh resolusi konflik. Ketika HAM bekerja, Ketika HAM itu sangat, menurut saya, ketika diletakkan dalam situasi yang sangat ekspresif, dan tanpa ada koridor lingkungan, itu menurut saya akhirnya memang mendorong aspek lingkungan itu tidak semakin menguntungkan bagi kehidupan di bumi. Akhirnya akan muncul berbagai protokol-protokol. misalnya dulu tahun 1960 ada one word only, terus protokol Kyoto mengurangi emisi. Itu tidak terlepas dari esensi nilai-nilai yang berkembang. Sehingga negara-negara yang sangat bebas itu juga diiringi oleh nilai-nilai. Amerika itu bahkan tidak berduli terhadap emisi. Jepang tinggi, Amerika tinggi. Dan ini asumsi ini bisa juga dikatakan. Oleh karena itu, bagaimana ini diletakkan dalam satu, ini kan kita bicara ngomong training. Diletakkan dalam sebuah training yang komprehensif, meletakkan semua perspektif itu menjadi sebuah kekuatan. bagaimana mendidik generasi milenial dan post-pasta milenial itu betul-betul memiliki karakter yang nilai-nilai empat. Disamping dia paham-ham, dia paham resolusi konflik, paham demokrasi, juga sangat mencintai lingkungan. Yang juga kedua adalah, meletakkan mekanisme resolusi konflik sebagai jembatan keledek. Ini istilahnya Tan Malaka ya. Yang akan melakukan bahasa Orde Baru harmonisasi di substanti relasi antarisu. Ini sebenarnya juga membantah tesis yang bahwa posisi dan relasi antarisu adalah saling menegasikan. Bagi saya, mereka saling mengisi dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini ketika dia memahami HAM secara benar, memahami demokrasi secara benar, memahami lingkungan secara benar, maka resolusi konflik akan menjadi alam. Kalau ada situasi yang memang demokrasi dan tidak berjalan karena ada faktor, apakah faktor dispute atau konflik atau perang atau apa, menjadi koridor. Dia yang akan meletakkan sebagai jembatan keledek. Saya bayangkan kalau Tan Malaka menggunakan kata jembatan keledek ini adalah jembatan yang tidak stagnan, jembatan yang bergerak mengayun, bergerak untuk bisa membantu teman. Dan ini cocok dengan konsep bagaimana meletakkan demokrasi, membuka koridornya dulu, itu yang diajarkan oleh Russo. Buka dulu ruangnya, jangan ngomong demokrasi saja, jangan ngelawan ruangnya. Saya pikir itu terima kasih. Karena saya menyarankan di sini adalah, saran saya, ke pengalaman saya beberapa trainingnya, ada training model piramida. dengan piramida bola balik dengan sistem hybrid. Ini kaitannya penting. Hybrid ini menjadi semakin murah, dan sangat mungkin dilaksanakan dalam situasi meskipun kita sangat tidak kaya. Jadi kita sedang-sedang saja bisa menjalani training itu secara menyeluruh-seluruh, untuk membangun keindonesiaan. Bayangan saya itu, ini dalam kerangka untuk membangun keindonesiaan yang sedang mengalami situasi yang bagi saya sekarang kurang menguntungkan bagi masa depan kehidupan generasi muda sekarang, dan the next generation. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi untuk paparan. Sebetulnya masih banyak yang ingin dibahas oleh Mas Budi. Jadi Mas Budi mencoba melihat argumentasi sosial politik dan substansinya, kemudian juga itu dikaitkan dengan situasi sekarang, dan kemudian Mas Budi juga menawarkan tadi ada metode-metode pelatihan yang memang bisa digunakan, dan strategi pelatihannya tadi yang disempat di akhir, Mas Budi menyebutkan strategi bolak-balik, dan juga ada tawaran-tawaran materi yang memang bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Tapi konsentrasinya utamanya adalah soal demokrasi dan juga lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.